Pemirsa kasus DPD di Kabupaten Merangin mengalami peningkatan selama 4 bulan terakhir. Saat ini sudah tercatat ada sebanyak 102 kasus dan 1 meninggal dunia akibat DPD. Cuaca yang tidak menentu membuat berbagai penyakit mudah menyerang, salah satunya penyakit demam berdarah dengu atau DPD. Sejak 4 bulan terakhir ini, kasus DPD di Kabupaten Merangin terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Merangin hingga Jumat 21 Oktober, sudah tercatat untuk kasus DPD di Kabupaten Merangin telah mencapai 102 kasus DPD yang tersebar di berbagai kejamatan, bahkan ada satu yang meninggal dunia. Kasus demam berdarah di Merangin ini hampir tersebar di semua kejamatan di Merangin. Haris Nurdin, Kepala Bidang Penanganan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Merangin mengatakan, kasus DPD meningkat dari tahun sebelumnya, di mana saat ini sudah ada satu laporan yang meninggal dunia, yakni anak-anak umur 7 tahun, yang dikonfirmasi terserang DPD. Pihaknya juga rutin melakukan fogging di tengah masyarakat sebagai upaya pencegahan DPD. Ini sampai di tahun 2022 ini, yang dilaporkan sudah 102 kasus. Sudah ada korban? Yang meninggal ada anak-anak umur 7 tahun di desa Sungai Kapas. Mengingat saat ini curah hujam masih tinggi dan banyak genangan air, untuk itu masyarakat diminta selalu berperilaku hidup sehat dan mengumpul barang bekas yang bisa menjadi tempat berkembang yang nyamuk demam berdarah. Riko Saputra, Cik TV, melaporkan.